Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wulidatul Mahzanda Pada kesempatan kali ini kita akan mendelas pasal kita jalan-jalan Sebelumnya kita menunjukkan dulu biografis dari Ibadah, Samsubi yaitu Jalaluddin Bumi Jalaluddin Bumi ini dilahirkan di Balak, sekarang menjadi Afghanistan pada tahun 604 sijiria atau 1207 masyarakat Ayahnya bernama Bangawala dan beliau juga seorang yang kita kenal, Angli Bibi sekaligus seorang surfi Pada tahun 1220 ketika kerajaan keluarga Rumi direbut oleh Natara Momo, keluarga Rumi Kerajaan keluarga Rumi berkembang dengan Pak Budin Atron, dimana ketika itu Rumi baru siap menangun dan Dan aktor ini meramalkan Rumi kecil bahwa Rumi akan menjadi orang besar Dan oleh aktor Rumi diberi sebuah buku karangannya yaitu Astronama Dengan pesan agar telah dibaca bila sudah dewasa Dilanjutkan pada tahun 1232 Keluarga Rumi tinggal di Konya Kemudian datang seorang sufi besar bernama Syekh Baharuddin Al-Muhaqim Atil Yidi Dan Rumi ini baru satu tahun menggantikan ayatnya sebagai pemimpin madrasah atau sebuah pola pesantren Di bawah bimbingan Syekh Baharuddin Al-Muhaqim Atil Yidi Rumi menggantikan ayatnya sebagai pemimpin dan juga pemimpinan Setelah itu baru Rumi pergi ke Aleko Memperdalam pengetahuannya di madrasah Rumi Halau yang pada saat usia 33 tahun Rumi sudah menguasai berbagai cabang di Lumi secara luas Seperti pangsir alun-Muhaqim Atil Yidi Ini pasal luas alam dan sastra Di pertama dan juga lainnya Baru pada tahun 1241 Ia kembali ke Konya Dan Menjadi guru agama Serta Memperluas Sehingga memperdalam pengetahuannya Dan dia memiliki Seribu murid Rumi memiliki ribuan murid Namun Pada saat itu Rumi menyadari bahwa Pelajaran tentang Bukum agama Pemikiran Falesapa dan juga Pemaluan Fonman Tidak juga cukup segini Cuma orang Makanya Rumi itu Merasa cembuh Mengajari murid-murid Fonman seperti Pipi dan Dari A Karena dia Yang menyadari Teruang dalam Dari manusia Ada kekuatan tersebutnya Yang apabila Dalam diri Apabila diperdayakan Secara Itu akan memberi Kebahagiaan Dan juga Dengan kawan Yang tersebutnya Pemaluan tersebutnya Itu Cinta Ilai Daru pada tahun 1244 Sampai 1245 Munculah Bikonya Seorang Dari Yang akan Semakin Dia datang dari Tabris Irak Namanya Sheikh Samsuddin Atau Orang-orang Menyebutnya Shamsi Tabris Tadakangan Tokoh ini Menyebabkan Terjadinya Perubahan Risar Dalam kehidupan Samsubi Yang itu Muni Muni bagi Kumbi Ibi Turut Samsi Tabris Ini kemanapun Beliau Berdiri Dan darinya Ia mempelajari Rahasia Terdalam Agama Dan Dari Ketuhan Ada pun Karya-karya Karya-karya Yang pertama Yaitu Rumat Senawi Yang terdiri Dari 26.000 Baid Yang terbagi Kedalam 6 Kodumah Yang kedua Diwan Samsi Tabris Yang terdiri Dari 36.000 Baid Kuisi Yang sebagian Desa Yang ketiga Yaitu Fihim Afidi Karya ini Berisi Kodbah-kodbah Rumi Mengenai Beragam Persoalan Yang dibutuhkan Oleh anaknya Sultan Walad Ada juga Karyanya Rumi Pak Habib Dan Rubai Rubaiyan Sebelum Masuk Pada Cinta Dalam Perspektif Rumi Kita Tengok Ini Rumi Mengatakan Bahwa Akal Manusia Itu Terbatas Jadi Rumi Menilai Akal Ini Dari Buah Perspektif Pasак Tengok Buka 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 Gila Boorn Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 Laila Majurun Ceritanya Laila Majurun pada Suatu ketika Si Majurun ini sakit Si Majurun sakit Terus dia itu Khois Iya Khois Khois karena Cintanya yang begitu luar biasa Dia sampai mendapat gelar Majurun Gila kan Si Khois Majurun ini sakit Kemudian dia berobat pada Tabib Ternyata kata Tabib itu Ada yang harus dibedah Bagian tubuhnya Ada yang harus dibedah Pas ketika mau dibedah Si Khois ini takut Kata Khois jangan Akhirnya Akhirnya si Tabib itu heran Loh kamu ini Gimana Majurun gitu Kamu cintanya luar biasa Sama Laila Sampai gelarnya itu Gila gitu Kenapa di bejak sedikit saja Langsung takut Joko Ingin lebih dekat dengan Cinta Yang hebatnya si Majurun ini Berkata seperti ini Karena di seluruh tubuhku Itu ada Laila Jadi Majurun takut terluka Itu takut melukai Laila Karena seluruh tubuhnya Majurun itu Laila Sudah tidak ada lagi Majurunnya Ada cuma Laila Sama seperti kita Kalau misalkan Kita mencintai Tuhan Itu sudah tidak ada Kitanya Maksudnya Akhirnya itu sudah tidak ada Yang ada itu hanya Tuhan Itu juga disikung oleh Robi'ah Al-Adha'ul Setiap hari yang di Yang dikhawatirkan oleh Robi'ah Itu Tuhan ini Rindu gak sih Dengan apa yang Aku kerjakan Yang ada cuma Tuhan Nah Kalau cinta imitasi Masa ya kita Kita kayak gitu Enggak kan ya Enggak kan ya Masih ada Aku Di dalam diri Tidak Iya Masa kita sudah Seperti Majurun Yang Dalam diri Majurun itu Penuh dengan Laila Misalkan saya Minta kepada Si A Si A Masa ya Di dalam diri saya ini Penuh dengan A Itu masih Beda dengan cinta sejati Cinta sejati ini adalah Si Pai Laila Cinta kepada Cinta kepada Tuhan Jadi apa-apa yang Dikerjakan Itu selalu memikirkan Tuhan Tidak ada saya lagi Bahkan sampai Sampai rumi ini Mengatakan Akulah Allah Tapi ini Enggak 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 Bukan Maksudnya ini Maksud dari Ini Aku telah sirna Yang ada Cuman Allah Bukan Bukan Apa ya Bukan makna Di Makna Secara gambla Aku Ada makna Dibalik Kata-kata itu Akulah akunya sirna Aku ini sudah tidak ada Yang ada itu Cuman Allah Jadi akunya ini Sudah tidak berarti Dan katanya rumi juga Jiwa-jiwa Pencinta Itu adalah Jiwa yang tidak sombong Karena Seorang pencinta itu Rendah diri Ya Kata saya tadi itu Kata-kata 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 rumi Kata-kata rumi Katanya rumi Egoisnya kita itu Sudah hilang Ego 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 Ego-nya kita itu Sudah hilang Jadi Jiwa-jiwa Seorang pencinta itu Jiwa-jiwa Pencinta Sejati Itu adalah Jiwa Yang Rendah Rendah hati Tidak sombong Saya Mendiskusikan Dengan teman-teman semuanya Dan dengan Komantik Terkait Cinta ya Dalam Respektif rumi Yang Kebetulan Di kiri saya ini Sebenarnya Pengikut Rumi Ini Mas Faid Ini Penggemar rumi Berat Bucirnya itu Muncul di Pas Habis Bubel Saya kan Tahunya Kayak gini Mbak Saya itu Terlalu Didoktrin oleh Agnus Moneka Yang cinta Tak ada Logika Ini bukan Soal Nyanyi Bukan soal Lirik Tapi soal Bagaimana Di dalam Pemahaman saya Itu seperti itu Kayak gitu Sudah Karena mungkin Waktu bucin-bucinnya Saya Lagu itu Yang viral Makanya Makanya Cinta Tak ada Logika Kan Kayak gitu Saya yang tanya Sebenarnya Menurut Rumi Tempat cinta itu Dimana Dalam Koridor kita Sebagai manusia Entah Logika Atau Di Hati Saya juga Bingung gitu Nanti Biar di Atau ada Tempat tersendiri Untuk Cinta itu Sendiri Di dalam diri Kita Itu sih Yang ingin Saya diskusikan Nanti Lebih lanjutnya Setelah Ada jawaban Dari Sampaian Ya Pak Dan dari Teman-teman Saya ingin Nanya Tentang Cinta Imitasi Sama Cinta Sejadi Soalnya Disini Pakai Pengertian Imitasi Kalau Dalam Konsep Ekonomi Imitasi Itu Barangkawi 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 Makanya Cinta Antarmanusia Selalu Cinta Imitasi Karena Emang Barangkawi Kawin Dan Kalau Mendengar Sedikit Penjelasan Dari Tadi Cinta Imitasi Itu Cinta Yang Bersifat Vertikal Antar Person To Person Cinta Sejati Itu Cinta Yang Bersifat Horizontal Antara Misalnya Pencipta Dengan Ya Seperti itu Cinta manusia Kepada penciptanya Seperti itu Nah Pertanyaannya Kan Kan Jalang 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 Bumbun Bumi Yang Menuliskan Tentang Laila Dan Majenun Nah Cinta yang Dianud oleh Seorang Majenun Ini cinta Apa Sampai Sampai Kalau Kalau kita Tahu Kalau kita tahu Bahwa Relasi Antara Laila Dan Majenun Itu Relasi Person To Person Jadi Idealnya Harusnya Majenun Mencintai Laila Sebagaimana Person To Person Imitasi Bukan Itu Tidak Menjelaskan Betapa Besarnya Cintanya Menjenun Menjelaskan Betapa Tidak Objektifnya Menjenun Dalam Mencintai Sesuatu Itu Dimana Dia Meletakkan Seorang Laila Seakan Akan Sebagai Seorang Penciptanya Jadi Dia Takut Menyakiti Dirinya Sendiri Karena Di Dalam Dirinya Ada Laila Oh Men Dirimu Tak ada Di Dalam Diri Laila Kan Harusnya Agak Sadar Seperti Itu Maksudnya Bagaimana Jalan Ludin Rumi Dalam Cerita Yang Dibangun Dalam Menciptakan Deskripsi Cinta Itu Sendiri Dapat Menggambarkan Bagaimana Proses Relasi Antara Hubungan Cinta Seorang Majenun Dengan Seorang Laila Kenapa Disejatikan Kalau memang Cinta Antara Person To Person Semuanya Adalah Cinta Imitasi Pertanyaan Pertama Dari Siapa Tempat Tempat Cinta Kalau Disini Itu Tidak Secara Gamblang Rumi Mengatakan Tempat Cinta Tetapi Dari Perspektif Dari Sair Sairnya Bisa Saya Tarik Kesimpulan Bahwa Tempat Cinta Itu Adalah Di Ruhannya Kita Jadi Bukan Di Akal Karena Katanya Rumi Sendiri Akal Itu Terbatas Akal Itu Terbatas Dan Dia Tidak Akan Mampu Itu Di Syairnya Tadi Saat Menguraikan Cinta Akal Berbaring Pasrah Seperti Seekor Keledai Terprosok Jadi Tidak Bisa Tidak 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 Gaji Secara Akal Jadi Jadi Itu Ada Jadi Itu Ada Di Ruhaninya Kita Bukan Di Akal Karena Akal Itu Katanya Rumi Terbatas Ada Gini Kisah Di Dalam Mas Nawi Kisah Seorang Ahli Bahasa Dengan Seorang Tukang Perahu Si Ahli Bahasa Itu Pas Waktu Naik Perahu Kan Berdua Sama Si Tukang Perahu Dia Itu Nanya Sama Si Tukang Perahu Pak Kamu Tahu 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 Kalimat Majemuk Seperti Apa Tahu Gimana Bapak Ini Udah Tua Tahu Kalimat Majemuk Dan Semacamnya Dengan Ocehan Ocehan Kemudian Di Tengah Lautan Ada Badai Akhirnya Si Tukang Perahu Bilang Sama Si Ahli Bahasa Pak Kamu Tahu Tahu Berenang Gak Tahu Pak Katanya Si Tukang Bahasa Gimana Kamu Pak Ya Taman Kamu Gitu Karam Dari Dari Sini Rumi Menjelaskan Bahwa Akal Itu Hanya Bisa Menangkap Pengalamannya Kita Jadi Akal Itu Cuman Bisanya Disitu Ya Kalau Kita Ahli Viki Pernah Mempelajari Viki Ya Bisanya Di Viki Terbatasnya Disitu Itu Maksudnya Rumi Jadi Akal Itu Terbatas Kalau Ruhaninya Mungkin Kalau Ruhaninya Mungkin Ruhaninya Ruhaninya Kalau Ruhaninya Itu Mungkin Bisa Jadi Tidak Terbatas Karena Ini Apa Ya Bicara Cinta Cinta Ilahiyat Itu Kan Melalui Ruhani Kan Tidak Bisa Kita Kaji Secara Akal Dan Itu Bukan Makomnya Saya Masih Bukan Makomnya Saya Saya Masih Tidak Nyampe Kesana Saya Tidak Nyampe Samanya Rumi Ini Yang dimaksud Rumi Ini Cuman Apa Ya Ya Sebengetahuan Saya Seperti Ini Gitu Dan Untuk Mas Banu Yang Tadi Oke Pertanyaannya Kak Banu Itu Kak Yang Rumi Menceritakan Layla Majurin Itu Hanya Perupamaan Kak Jadi Cuman Analogi Terhadap Cintanya Kita Karena Rumi Itu Fokus Fokus Cintanya Di Cinta Sejati Ini Kita Ilahir Jadi Bisa Dibayangkan Kalau Misalkan Kita Sebagai Majnun Majnun Yang Mencintai Layla Di situ Posisinya Layla Ini Posisinya Layla Itu Tuhannya Kita Analogi Jadi Yang Ada Itu Cuman Tuhan Yang Ada Cuman Tuhan Kitanya Hilang Akunya Hilang Sayanya Hilang Yang Ada Cuman Tuhan Saya Makan Saya Minum Itu Karena Tuhan Misalkan Saya Minum Saya Minum Menghilangkan Haus Agar Ketika Saya Beribadah Saya Berkomunikasi Dengan Tuhan Itu Saya Kusuk Jadi Tidur Ya Udah Tidur Aja Makanya Saya Katakan Tadi Pakum Saya Belum Nyampe Di situ Cuman Itu Analogi Jadi Tidak Fokus Di sana Bukan Bukan Dicinta Imitasi Ini Bisa Diterima Berarti Berbicara Tahapan Bicara Kelas Mungkin Anda Sampian Sekarang Apa Namanya Berada Di Pencinta Abangan Atau Kelas Bawah Amat Tidur Seharusnya Tahapan Tahapan Seperti itu Rumi Itu Menjelaskan Karena Tidak Semua Cinta Itu Ada Dalam Ruhani Jujur Terkadang Saya Melihat Wanita Itu Karena Seksinya Jadi Ada Di Biologi Saya Kenapa Saya Melihat Mas Banu Cuman Tidak Mencintai Kan Tidak Ada Tarikan Biologis Nafsu Saya Tidak Ada Tidak 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 Ya Rambutnya Panjang Mirip Cewek Tapi Kok Gak Ada Cinta Seharusnya Ada Tahapan Seperti Itu Dimana Cinta Itu Letaknya Di Ruhani Letaknya Di Akal Karena Mbak Risti Menerima Cintanya Seseorang Karena Hasil Berpikir Yang Pertama Jangan Nyerah Kameramirnya Ini Menyerah Karena Bicara Soal Kita Jangan Menyerah Jadi Itu Yang Saya Tanya Karena Tidak Semua Orang Dapat Menempatkan Cintanya Itu Di Dalam Atau Dengan Ruhani Ada Saya Pribadi Misal Mencintai Seorang Karena Seksinya Karena Ada Ketarikan Libido Misal Kan Iya kan Kemudian Setelah Selesai Tarikan Libido Saya Terhadap Seorang Perempuan Misal Setelah Selesai Baru Jiwa Saya Ada Dengan Cinta Oh Kasian Itu Bukan Berasal Dari Pengalaman Memang Apa Yang Saya Alami Saya Mencintai Perempuan Itu Dari Tarikan Libido Saya Tidak Munafik Iya kan Mas Ya Ideal Idealnya Seperti Itu Pasti Nanti Setelah Libidonya Sama-sama Terpenuhi Baru Muncul Oh Kasian Keterikatan Itu Bertahan Karena Sayang Iya kan Karena Sudah Sama-sama Berjasa Saling Melepaskan Hasrat Seksual Misal Bahasanya Kayak gitu Bukan Pake Bahasa Bahasa Apa Namanya Kayak Kehilangan Gitu Kan Ada Biasanya Kalau Cowok-cowok Itu Kalau Ditanya Kamu Gak Bosen Pacaran Sama Dia Kalau Cintanya Saya sudah Hilang Tapi Tinggal Sayangnya Kan Ada Kayak Gitu Kadang Ya Perempuan Juga Kadang Seperti Itu Cintanya Udah Gak Ada Tinggal Sayangnya Baik Dibiliin Pulsa Dan Sebagainya Misal Jadi Jadi Itu Yang Dimaksud Saya Sebenarnya Letak Titik Puncak Cinta Itu Untuk Menuju Rohani Itu Bagaimana Nanti Juga Muncul Pertanyaan Baru Sampai Bilang Ada Di Rohani Bagaimana Proses Cinta Itu Melekat Di Rohani Enggak Saya Serius Karena Saya Sudah Beberapa Tahun Enggak Belajar Bukan Belajar Tidak Mencintai Enggak Tapi Belajar Bagaimana Cinta Saya Itu Benar Benar Ideal Minimal Bagi Saya Sendiri Saya Sembarangan Orang Untuk Dicintai Tapi Dicintai Semua Secara Sesama Manusia Tapi Ada Love Atau Ada Cinta Itu Memang Yang Apa Namanya Kalau Dalam Psikologi Itu Yang Mekar Yang Khusus Asmara Kan Iyi kan Asmara Apa Bahasanya Itu Kalau Percinta Itu Asmara Asmara Karena Saya Mencintai Saling Saya Saling Mencintai Sama Mas Banu Karena Sama Apa Sediskusi Sama Mencintai Tapi Tidak Timbul Asmara Kan Kayak Gitu Kasmaran Kayak Gitu Bucin Bahasanya Kayak Gitu Jadi Saya Ingin Mendalami Betul Cinta Dari Sekirumi Sebagaimana Dia Menempatkan Cintanya Itu Dalam Logika Misal Aku ingin Mencintaimu Dengan Dalam Diam Karena Dalam Diam Tak pernah Aku Temukan Penolakan Kan Sifat Logika Itu Ungkapan Rumi Kan Mas Iya Kan Jadi Kalau Memang Mau telah Texas Teranya Gitu Saya Juga Senang Puisi Tidak Masalah Tapi Sehari-harinya Yang Muncul Itu Apa Nanti Untuk Kita Jadikan Suatu Epistemologi Yaitu Dari Saya Untuk Didiskusikan Terima Tidak Terima kasih. Terima kasih dong, cintanya semu dan itu cintanya semu dan juga bersifat sementara dan itu bisa menorehkan kekecewaan Kak. Iya, misalkan saya melihat Mas Faruk pada pandangan pertama. Saya suka sama Mas Faruk dari seki hidungnya karena mancung misalkan. Terus malamnya saya enggak bisa tidur, kepikiran terbayang-bayang wajahnya Mas Faruk sama hidungnya yang mancung. Semalam saya enggak bisa tidur, masuk ke dalam. Terus pas ketika tidur, ternyata yang dimimpikan juga Mas Faruk. Iya Kak, enggak, enggak, saya enggak mau ambil sama saya punya hidungnya. Cuman, misalkan, 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 misalkan. Cuman, ini bersifatnya sementara bisa jadi waktu saya ketemu sama Mas Faruk, ternyata Mas Faruk punya kebiasaan yang tidak disukai oleh saya, yaitu merokok. Kecewa saya, soalnya, ya ternyata Mas Faruk itu laki-laki perokok, sedangkan, misalkan saya enggak suka perokok gitu kan. Itu. Iya, karena saya, kalau yang terpaku pada bentuk itu, bisa juga nanti, bosan katanya sampai yang tadi. Terus, untuk metodologi yang cinta sejati ini, kalau ini saya yang suka dari Rumi yang disampaikan oleh Bapak Farudin, Pak Isi. Tempuhlah jalan itu, ini puisi. Karena saya pengagum beratnya, Pak Faiz. Jika engkau belum mempunyai ilmu, hanyalah prasangka, maka milikilah prasangka yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya. Jadi, untuk mencapai cinta sejati itu, step by step, selangkah. Pertama, kita harus mempunyai prasangka yang baik dulu. Di sini saja, kalau saya pribadi, di tahap pertama ini saja sulit saya. Ini prasangka yang baik. Kadang ketika saya berdoa, saya masih tidak yakin dengan doanya saya sendiri, padahal Tuhan itu kan mengakai ya. Dia bisa memberikan apa saja yang saya inginkan. Ini seperti yang laku. Katanya Tuhan, minta lah padamu. Disuruh minta. Cuma saya masih ragu, Tuhan ngasih enggak ya? Kalau saya minta ini, Tuhan ngasih enggak ya? Ini sayang. Beda sama sampean mungkin, sampean udah yakin lah. Sama Tuhan. Ini langkah pertamanya, katanya Rumi. Nah, terus yang kedua. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Jika engkau belum mampu berdoa dengan pusuk, tetaplah persembahkan doamu yang kering, munapik, dan tanpa keinginan. Karena Tuhan dengan rahmatnya akan tetap menerima mata uang palsu. Jika engkau masih mempunyai seratus keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi sembilan puluh sembilan saja. Begitulah caranya, wahai pejalan. Biarpun telah seratus kali engkau ingkar janji, ayolah datang dan datanglah lagi. Ini. Jadi, jika kita punya seratus keraguan, jadi kalau kita punya seratus keraguan, minimal kurangilah satu. Jadi sembilan puluh sembilan. Jangan kemudian pas dikurangi sembilan puluh sembilannya, biasanya itu enggak bertahan lama. Biasanya. Kalau sekarang saya togak, nangis-nangis, besoknya kita lagi saya. Minimal kalau saya gibahnya itu satu hari bisa gibahin sepuluh orang, besoknya dikurangilah sembilan, besoknya lagi dikurangin jadi delapan, besoknya lagi dikurangin jadi tujuh, akhirnya enggak gibahin orang. Ya jangan dikuatin lagi. Itu berarti gagal ya. Seperti itu. Oda, saya enggak begitu suka K-pop. Untuk yang Mas Aang. Mas Aang ya. Sebentar. Oke. Oke. Makanya kan sembilan menjelaskan terkait. Makom, itu bukan makom saya kayak gitu. Makanya saya biar punya rumi ini cintanya menjadi epistemologi bagi saya. Tentu Anda itu sebaiknya menjelaskan bagaimana tahap misal. Oh, cinta pertama ada di akal misal. Nanti itu kemudian imitasi dan kemudian menjadi sejati gitu. Sampai kapan finalnya seperti itu. Kan nanti ada kan. Jadi, oh jelas. Biar nanti kan jadi bahan evaluasi bagi saya. Kadang saya kalau ingat mantan, itu ingat Tuhan misal. Kenapa? Karena perilaku saya itu terlalu bobrok. Misalkan kayak gitu misal. Dan kalau memendang sampian mbak gitu. Saya ingat masa depan misal kan. Ada yang kayak gitu misal. Karena sepertinya ada pintu yang terlebar gitu. Untuk menjalani hidup bersama yang lebih baik misal. Kayak gitu. Ya kalau tertutup kan gak bisa dimasuki mas. Jadi, saya penting gitu kan. Jadi, tahapannya kayak gimana pertama. Makanya saya tanya. Saya sempat tanya ke Mbak Risti. Apa yang kamu suka dari saya? Saya itu gak bisa dijelaskan mas. Cuma senang ngetok gitu kalau ada di sampingnya. Apakah itu benar-benar cinta imitasi atau sejati? Kan saya khawatir dia bikin-bikin kayak gitu. Untuk mengharapkan perhatian saya. Bisa jadi kan. Kan iya mbak. Makanya. Kalau saya bilang kesampaian misal. Mbak, saya makin lama kok makin mencintai kamu. Lebih baik. Pasti jawabannya kan kayak gitu. Sekalipun itu adalah. Jujur gitu kan. Misal kayak gitu kan. Dan saya pun bercanda. Hari ini kamu makin cantik. Bikin aku jatuh cinta misal. Itu dianggap beneran. Padahal saya bohong misal. Nah, tahapan-tahapan seperti itu kan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menghadapi seseorang kayak gitu kan. Iya. Karena entah saya gak bisa mengukur orang yang mengatakan cinta itu berbohong atau tidak. Jujur saya belum bisa. Tapi persoalan berbaik sangka itu ya tetap baik sangka. Kan sampai-sampai-sampai. Mbak Risti bilang ke saya. Mas, saya mencintai sampean. Saya kan gak tahu dia beneran atau tidak. Tapi kalau baik sangkanya ya. Mbak ini juga bilang, Mbak siapa namanya? Mbak Lulu bilang. Mas, saya juga mencintai sampean. Saya tetap baik sangka ya. Nanti itu kalau sudah baik sangka dan diterima semua. Kan pasti ada gap. Di antara rasa yang tiga-tiganya itu untuk di mana yang dipilih. Kan kayak seperti itu. Makanya kan ada tahapan yang supaya kapasitasnya itu ada. Itu jelas. Oh ini, ternyata Mbak Risti itu. Biar nanti saya kalau pulang. Oh Mbak Risti itu ternyata serius ke saya. Kan ada biasanya kan pikirnya seperti itu. Ya kalau secara budaya, kaum sampean, kaum perempuan itu mudah melihat seriusnya atau tidak. Yang penting datang ke orang tua, minta itu sudah serius anggapannya. Kan kayak gitu. Makanya saya selalu kalah di situ. Iya. Bukan masalah kalah lima tahun saya mencintai seseorang. Tapi kalah kepada seseorang yang mencintai dia hanya sehari tapi datang ke orang tua-tuhannya. Bukan saya gak punya keberanian kan. Iya kan. Itu kan sudah produk budaya. Kita hanya berarti produk budaya. Oh kalau minta itu serius. Dikira kalau gak minta gak serius gitu. Buktinya berani berkorban walaupun rasanya itu tidak terasa berkorban. Loh sampean kalau kecowoknya kan. Mas jemput saya di simposium. Pasti datang kan. Dia gak merasa berkorban. Kayaknya datang aja dijemput. Loh itu yang saya ingin diperinci biar. Ada loh epistemologinya. Biar kita bicaranya ada cinta rumi itu tidak berbicara abstrak. Oh ternyata bisa dijadikan bahan disiplin keilmuan. Syukur-syukur. Nanti kan bisa menyumbang pada kajian psikologi modern. Tentang cinta misalnya punya rumi. Karena atau mungkin gak bisa dikaji secara dirumus kayak gitu kan. Kan bisa kan mbak. Nanti ada namanya cinta ruhani sebenarnya. Yang di istilah psikologi. Ruhani itu udah ada gitu. Kan iya kan. Nah itu bisa tugas sampean. Kalau memang penggemar rumi itu diperinci seperti itu. Oh ruhani itu dalam pandangan rumi. Itu sama saja kalau dalam kajian psikologi itu. Apa ada. Kan sampean psikolog. Instinct misalnya. Atau intuisi misalnya. Tapi apakah benar kan. Lah itu yang nanti bisa diharapkan gitu. Karena juga bagaimanapun kan juga itu adalah informasi. Oh ternyata ada lah orang yang seperti rumi. Bukan gak ada kan. Rumi kan ada. Karena jejaknya kan ada. Ini penggemar rumi. Walaupun bucinnya telat. Kalau saya itu kan bucinnya prematur. Kalau ini bucinnya telat. Sehingga. Sehingga. Mas Faidol ini mencintai seorang perempuan. Berani dikorban. Berani dikorbankan untuk saling mencintai. Untuk dihilangkan saling mencintai. Demi cinta masa depan gitu. Menurut perspektifnya dia gitu. Kayak bucinnya kan telat. Tapi. Rumi itu. Bagaimana membahas bekas cinta. Pergolakan cinta misal. Sampai kan. Pernah. Karena ada bahasa. Saya pernah mencintai emas itu. Kan kayak gitu. Saya pernah mencintai itu. Apakah hal seperti itu akan tetap imitasi atau semua gitu. Bukan cinta sejati. Kan bisa jadi cinta sejati pada waktu itu. Dan kemudian yang. Apa namanya. Berkembang ke. Ya. Cinta yang saling mengikhlaskan. Kan bisa. Sahabat. Saya. Dikinikan dulu. Yaudah. Kita hari ini putus. Misalnya pacar. Karena kamu sudah punya orang. Mas. Sehebat apapun kamu nanti. Sebahagi apapun kamu sama pasangannya. Kamu. Gak boleh bohong. Kamu pasti. Akan. Dihenti oleh cintanya saya. Dan cintanya sampian ke saya. Dan saya rasakan yang seperti itu gitu. Nah. Hal cinta seperti itu. Melekatnya itu kan dimana. Kan mesti diingatan. Kan iya. Ada di akal. Ingat terus. Makanya kan. Sampai ada kajian terbaru. Dalam cinta. Bahasanya lupakan akun. Kita gak bisa belajar melupakan. Tapi bagaimana kita bisa belajar mengingat. Biar kenal waktu ingatnya. Jadi gak bisa tidur kan gak kenal waktu. Karena ingat. Mbak Isti ingat saya gak bisa tidur. Yang biasa tidur jam 9 malam. Dia. Begadang gitu. Karena ingat saya. Scroll. Cari-cari. Identitas misal. Di Google, di IG, dan Twitter, dan sebagainya. Scroll. Itu kan. Tidak belajar mengingat. Tempat kerja. Cintanya muncul gitu kan. Itu. Yang perlu didiskusikan loh memang. Bagaimana tugas sempian. Cintanya Rumi itu bisa dirabah loh. Biar gak abstrak terus. Kalau jawahan sempian tadi. Puisi. Kan kayak gitu kan. Saya. Kalau dijawah puisi. Bisa baper. Kan. Ya walaupun Rumi itu kan seorang. Sastrawan. Puitis. Walaupun gak sastrawan. Puitis lah. Dari kata-katanya itu. Kayaknya. Lah iya sain-sain. Tapi kan. Ada petikan. Dari kita. Sebagai. Penikmat. Sain-sainnya. Oh ternyata mengandung. Pengetahuan seperti ini. Ya contohnya. Kayak saya tadi itu. Aku mencintaimu. Dalam diam misal. Karena dalam diam. Tak pernah ketemukan penolakan. Oh. Kalau cintanya kita. Tidak ingin ditolak. Yaudah. Diam saja. Kan itu kan jadi. Epistemologi. Oh iya ya. Ngapain sih ya nih mbak. Nanti nih mbak. Pas ditolak gitu. Suruh. Banyak loh. Cewek-cewek itu nyuruh saya nikah. Pas dia diajak nikah. Belum siap kan. Palsu. Kan kayak gitu. Kan lebih baik diam saja. Biar cintanya itu saling-saling hidup. Seperti ini. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Seperti biasa. Jadi saya mulai dari jurah dulu ya mbak. Ke mbak Maderi. Jadi sebenarnya gini mbak. Ini bagian dari perjalanan kisah atau asmara ya yang saya jalani. Perhari ini. Jadi saya merasa kok akhir-akhir ini dan mungkin bisa dan tidak menutup kemungkinan ya. Saya itu malah justru mati rasa gitu. Dan kebetulan hari ini temanya cinta gitu. Makanya saya ingin tetap apa yang dibicarakan itu malah membuat saya menjadi energi kembali gitu. Dan itu tidak membuat saya mati rasa soal bagaimana nanti cinta saya ke depan. Nah. Masih muda mas. Nah cuman gini mas. Iya mbak soalnya saya sejak awal itu memang sejak lahir mungkin ya. Sejak lahir itu saya enggak pernah mengungkapkan cinta pada siapapun. Dan saya kira apa yang dibicarakan atau didahukan oleh Jaluddin Lumi itu ternyata sesuatu yang sudah tertanam dalam diri saya gitu. Yang disampaikan sama mas Aan barusan. Jadi saya itu selalu mencintai seseorang dalam diam. Enggak berani mengungkapkan. Nah. Apa cinta itu ada hubungannya dengan mati rasa gitu. Atau cinta itu puncaknya itu mati rasa gitu. Karena saya juga melihat orang setelah melakukan pernikahan itu kayaknya biasa-biasa aja gitu. Nah kenapa? Harusnya kan cinta itu selalu menggebu. Cinta itu di awal-awal selalu menggebu. Mas Fahid sekarang itu sangat menggebu. Enggak tahu nanti gedup ke belakang itu gimana gitu. Nah. Cuman yang saya ingin tanyakan gini aja. Saya kalau teori-teori terus saya tuh gagal nangkep. Terlalu sering untuk gagal nangkep. Makanya saya pengen apa sih motivasi buat saya ke depan untuk membangun gairah cinta kita kepada seseorang. Atau siapa wanita dan harusnya gimana saya memperlakukan seorang wanita itu. Saya rasa cuman itu dulu Pak. Selepas ini saya ingin minta motivasi yang bisa merubah cara pikir saya. Terima kasih. Untuk awalan itu cinta imitasi itu termasuk dalam kategori cinta atau jangan-jangan cinta imitasi ya bukan cinta namanya. Kalau sudah imitasi. Gimana? Masuk dalam kategori cinta, dalam tingkatan cinta atau cinta ada dua nih. Imitasi sama sejati. Kalau imitasi berarti bukan masuk dalam cinta. Karena adalah semu dan bohong, dusta. Bukan cinta berarti ya. Atau seperti apa? Cinta imitasi. Itu yang pertama mungkin bisa langsung dijawab disini karena pertanyaan selanjutnya meruntun. Sejauh yang saya baca mungkin sebagian besar sudah lupa dalam buku-bukunya Rumi. Baik dari Fih Mavihi, Samudera Rubaiyat, terus Mas Nawi dan juga apa satunya yang terkait dengan puisi juga. Itu semuanya orientasinya itu adalah cinta sejati. Memang ada dua cinta sejati kepada secara vertikal Tuhan dan juga horizontal. Yang bermasalah ketika horizontal ini diplikasikan menggunakan konsep yang serupa dengan yang di atas maksudnya. Itu yang bermasalah sebenarnya. Kalau yang di atas kita, karena kita sebenarnya sederhana kalau cinta sama Tuhan itu. Memang tidak usah mengharap-harap, tidak usah memberikan harapan, meletakkan harapan dalam diri kita. Itu mudah. Karena dibalas atau tidak kita tidak tahu. Tapi kalau ke manusia gampang dibalas atau tidak itu. Jadi yang salah itu nantinya konsep cinta sejati itu diaplikasikan secara horizontal dalam manusia atau ke institusi. Misalkan kita logik cinta kepada organisasi kita, bagaimana konsep mendeskripsikan cinta tanah air itu seperti apa. Kalau kita kaji secara lebih luas maksudnya, tidak sesederhana. Kalau bahasa antara manusia dan Tuhan sudah banyak maksudnya. Yang di Tuhan sebenarnya sederhana. Karena kita tidak boleh meletakkan harapan kepada diri kita. Baik itu nantinya akan dibalas oleh Tuhan atau tidak. Itu sederhana. Karena kita kadang tidak tahu itu dibalas atau tidak. Tapi kalau ke manusia, sangat sederhana. Kalau misalkan saya cinta dia, dia tidak membalas. Berarti dia tidak cinta saya. Selesai. Kan gitu. Ngapain kita mengharapkan cinta sejati kepada orang yang tidak mencintai kita. Kan seperti itu sederhananya. Sangat gampang diketahui. Dan kepada Tuhan itu gampang diketahui. Justru yang manusia sama manusia itu, maksudnya konsep itu tidak bisa secara menyeluruh diterapkan kepada manusia. Karena repot. Yang pertama, misalkan. Cinta sejati secara sederhana, kalau tidak salah saya tafsirkan, adalah ketika kita mencintai seseorang atau suatu hal tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan sesuatu kembali kepada kita dalam bentuk dan wujud yang berbeda atau sama. Itu cinta sejati menurut Rumi. Secara sederhananya seperti itu. Kalau di Tuhan gampang. Cukup kita berdoa, cukup kita melakukan kebaikan, tidak boleh mengharap itu akan berbalas dalam bentuk apapun selesai. Bahkan kita tidak tahu itu berbalas atau tidak. Gampang. Yang susah itu kalau sudah ke manusia. Kalau misalkan saya mencintai seseorang, itu pasti ketahuan. Itu berbalas atau tidak. Kadang kita kan mengharap. Memang wajib mengharap. Makanya saya sedikit banyak tidak setuju dengan pendapatnya Rumi jika konsep cinta sejati itu diterapkan kepada manusia. Karena manusia itu tempatnya isinya tentang hak dan kewajiban. Kita wajib mencintai seseorang. Tapi hak kita untuk dicintai balik. Kalau orang itu tidak mencintai kita, kenapa yang kita mencintai orang tersebut? Kesederhananya kan seperti itu. Sama dengan cinta kepada negara misalkan, cinta tanah air. Kita wajib bayar pajak, tapi kita mengharap jalan itu bagus. Cinta sejati kepada Tuhan, kalau kita konsep itu diaplikasikan kepada diri kita secara horizontal, itu rusak. Kalau misalkan seperti itu, konsep itu yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita wajib bayar pajak tanpa mengharapkan jalan itu bukan lurus. Bahwa tanpa mengharapkan bahwasannya jalan tol itu, kita harus bayar. Gak usah mengharap itu kalau misalkan kita mengharapin cinta sejati dalam kehidupan sehari-hari. Makanya pertanyaan paling dasarnya sebenarnya cinta sejati kepada Tuhan dan kepada manusia atau kepada kehidupan secara horizontal itu seperti apa? Sebenarnya dari tadi itu tidak digiris bawahi bagaimana pembahasan yang rinci seperti apa. Tadi bahkan ketika pertanyaannya Banu, itu analogi cinta kepada Tuhan. Oh, itu analogi real di kehidupan nyata bagaimana kita mencintai manusia secara menggunakan konsep cinta sejati. Maka pertanyaan selanjutnya muncul, maka cinta itu akan diletakkan kepada subjek seseorang atau kepada objek Tuhan. Kalau kepada subjek seseorang, maka cinta kepada yang berbeda agama diperbolehkan. Karena sudah tidak ada kandungan Tuhan dalam diri kita. Kita hanya mencintai seseorang secara subjektif. Apakah cinta sejati kepada seseorang itu meletakkan Tuhan sebagai narah hubung cinta kita kepada seseorang? Maka misalkan cinta kebadanan muslim tidak diperbolehkan. Karena konsep rumi itu lebih banyak kurang yang menggunakan pendekatan sofistik. Ini menarik sebenarnya kalau misalkan dikaji. Misalkan kalau kita menggunakan konsep sofistik, maka sedikit banyak akan menjauh dari tatanan-tatanan syariat. Biasanya kan seperti itu. Makanya jawaban-jawaban seperti itu harusnya dikaji mengelalui pendekatan-pendekatan yang sofistik. Kalau misalkan bagaimana cara mencintai ada seseorang muslim yang mencintai non-muslim, apakah dia boleh atau tidak menurut pendekatan sofistiknya rumi? Kan menarik untuk dikaji. Nanti pada akhirnya kita akan menyimpulkan, oh cinta kepada antara sesama manusia, itu cinta sejati, itu adanya terletak pada subjek seseorang, bukan kepada objek Tuhan. Karena cinta Tuhan dan cinta manusia itu berbeda kan seperti itu. Ya mungkin itu geris bawahnya. Terima kasih. Jadi gini Mbak, tadi kan Mbak membahas mengenai cinta, ada cinta yang ditolak, cinta imitasi, cinta sejati gitu kan ya menurut rumi. Nah gimana kalau konsepnya ada enggak sih? Kan itu dibedakan dua ya, antara imitasi sama sejati. Kalau kita padukan, misalnya saya pernah mendengar ceramah kayak gini, cintanya manusia itu bentuknya segitiga, antara cintanya manusia sama Tuhan. Nah artinya person sama person itu horizontal. Ya benar. Nah nanti ketika bentuk segitiga, otomatis di atas itu melibatkan Tuhan. Nah ketika kedua person ini saling mendekat, berarti disitu konsepnya kan berarti saling dekat ke Tuhan. Nah itu kan konsepnya cinta sejati ya kalau seperti itu. Nah apakah rumi itu tidak, dari pendapat rumi itu tidak bisa menyatukan antara imitasi dengan, antara cinta imitasi dengan sejati. Kan dari ceramah itu kita tahu bahwa cinta sejati itu, eh cinta imitasi itu bisa bergabung menjadi cinta sejati ketika dua-duanya saling menyatukan, saling mendekarkan diri kepada Tuhan gitu aja. Ada enggak segitiga? Pertanyaannya dari Mas Aang ya. Tahapan? Cek, cek. Tahapan-tahapannya cinta. Kalau disini itu yang pertama, untuk mencapai cinta sejati, cinta pada Tuhan, yang pertama itu kita harus menggosok hati kita, nurani kita. Menggosok, membersihkan kotoran-kotorannya. Yang sejati itu cuma cintanya kita terhadap Tuhan gitu, katanya rumi. Kalau imitasi itu ya cinta kayak kita sama manusia, soalnya dari pengalaman saya sendiri, pengalaman saya sendiri, cinta ini kalau saya, saya mengimplementasikan cinta sejati terhadap manusia, yang ada itu saya cuma kecewa. Sakit hati, jadi saya enggak nyebutnya sama yang sekarang itu cinta. Saya enggak nyebutnya itu cinta. Saya cuma menjalanin hubungan simbiosis, eh simbiosis mutualisme. Loh, kalau memang cinta imitasi itu enggak ada pada Tuhan, ngapain ada istilah munafik? Nah, apanya yang munafik? Enggak, kalau memang cinta manusia tidak ada imitasi terhadap Tuhan, kenapa kok ada istilah munafik dalam agama kita? Bahkan seperti itu. Berarti kan bisa bohong, bisa imitasi. Loh, kata sampean kalau cinta sejati itu kan pada Tuhan. Kalau imitasi tidak pada Tuhan, sesama manusia. Ada cinta itu yang bohong terhadap Tuhan, pura-pura cinta gitu. Berarti kan yang salah siapa? Kenapa? Loh, enggak. Berarti kan konsepnya gugur sudah. Tidak mestinya cinta yang murni itu tidak harus pada Tuhan. Ya, maksudnya kan... Dan cinta yang imitasi tidak harus pada non-Tuhan. Misal... Maksudnya yang cinta imitasi ini digunakan pada Tuhan gitu. Larinya pada munafik kan? Gimana? Bukan, mungkin sederhananya gini, Pak. Kan tadi katanya bahwa cinta sejati itu berlaku pada objek Tuhan. Tidak selain Tuhan. Tapi dengan adanya konsepsi munafik tadi, Menjelaskan bahwa cinta sejati itu tidak bergantung pada objek Tuhan. Karena Tuhan saja bisa dapat cinta yang imitatif. Ya, karena itu. Jadi, bukan mas... Apakah ini tertolak tadi? Di peletakan cinta sejati saat cinta itu objeknya Tuhan. Maka akan menjadi cinta sejati. Kan tertolak gitu maksudnya, Pak. Sejauh yang saya paham, Menurut yang buku-buku yang saya baca, Disebut cinta sejati kepada Tuhan. Karena memang waktu itu, Pembahasannya adalah cinta kepada Tuhan. Tapi dalam banyak kajian di buku Fihimah Fidan itu, Dewan Tabriat Masnawi itu, Banyak permisalan, Permisalan-permisalan, Contoh itu antar manusia cinta sejatinya. Jadi, cinta sejati, Antar manusia itu memang ada, Tapi klasifikasinya berbeda dengan cinta sejati kepada Tuhan. Makanya saya tadi tanya, Apakah cinta imitasi itu Disebut masuk dalam kategorisasi cinta atau tidak? Kalau saya nyimpulkan yang selama saya baca, Yang namanya cinta itu adalah sejati. Di luar cinta sejati, bukan cinta. Cinta sejati kepada manusia ada sendiri, Cinta sejati kepada Tuhan ada sendiri. Jadi, kalau cinta bukan manusia sejati, Bukan cinta, kata Rumi. Yang sejauhnya saya paham begitu. Makanya saya tanya tadi, Imitasi itu dalam terseran di Bapak itu seperti apa? Karena ketika mengkategorisasikan cinta sejati Melalui objek Tuhan dan tidak, Itu suatu permisalan yang tidak Apple to Apple. Kalau misalkan, Mau yang Apple to Apple, Misalkan cinta kepada Tuhan, Kalau misalkan dalam buku Vimah Fihimah itu, Di permisalkan seperti, Ada seseorang masuk dalam gudang, Isinya gendung semua. Kemudian, Itu ada orang tanya, Kemudian dijawablah oleh orang itu, Dia masuk ke dalam gudang tersebut, Membawa satu plastik isinya gendung. Pernah dikasih tahu lah, Dunia ini seperti ini, Sebanyak ini, Sebanyak plastik yang isinya gendung. Sedangkan akhirat Allah itu, Kamu masuk ke gudang itu, Akhirat Allah semua. Makanya cinta sejati, Kepada Allah itu sebesar gendung itu. Makanya duniawi, Jangan kamu kejar, Karena duniawi itu hanya sebatas plastik itu. Itu karena waktu itu ceritanya itu mencakup tentang manusia dan Tuhannya. Tidak masuk dalam lingkup cerita tentang manusia dan manusia, Tentang cinta itu berbeda lagi, Berbeda hal begitu. Yang saya tangkap seperti itu. Oleh karena yang mengkategorisasikan itu, Dengan Tuhan dan manusia, Saya masih kurang nangkep gitu, Gimana ceritanya begitu. Analogi cinta sejati manusia dan manusia, Ya banyak sekali. Kalau misalkan, Misalkan Majerun, Laila, Romeo, Juliet, Di Indonesia ada Rama sama Sinta, Itu tidak bisa kita nafikan, Seolah-olah menafsirkan contoh itu, Untuk menafsirkan cinta sejati warna Tuhan, Menurut saya masih belum apple to apple sih, Karena memang berbeda cerita. Ini itu pertanyaannya Mas Fahidol, Nyambung sama yang apa yang ditanyakan Mas Farouk, Tentang epistemologi, Metodologi gitu kan, Karena, Pertama kayaknya, Saya lebih, Ya pertama gini, Saya datang ke sini, Pengennya itu lebih pesimis lagi, Tentang bagaimana cara mencintai, Tapi setelah ada kategorisasi, Imitasi dan sejati itu, Kayaknya ketika saya mencintai, Ketika saya mencintai seseorang gitu ya, Ini horizontal lah, Apapun itu, Kayak saya jadi, Apa? Oh ya maksudnya, Tadi, Sorry apa? Pengennya itu saya optimis gitu, Dan datang ke sini gitu, Nah setelah ada kategorisasi itu, Kok saya jadi pesimis, Ketika mencintai seseorang yang horizontal gitu, Sehingga, Misalnya, Seseorang, Menyatakan cintanya, Tapi saya ketika setelah mengetahui, Kategorisasi itu, Ah apa dek, Apa? Cintamu itu, Cuma cinta imitasi, Karena cinta menurut Rumi itu, Menurut saya, Setelah mendengarkan dari Rumi, Cinta sejati itu sebenarnya gak ada, Jadi saya kayak, Setelah ini, Kayak saya mencintai itu, Kayak selalu pesimis terus gitu, Setelah iya, Kok kayak bercuma aja gitu, Karena sebesar apapun, Ukuran cinta yang akan kita jalani nanti, Kita berdua misalnya, Itu gak akan mencapai cinta sejati, Sehingga, Akan berdampak pada aktivitas kita gitu ya, Yang bahkan mungkin tidak totalitas misalnya, Kembali lagi ke tadi, Tapi ini apa, Ketika mendengar apa yang disampaikan Mas Fahidol, Kayaknya saya menjadi optimis lagi gitu, Karena adanya cinta sejati itu, Nah kayaknya ini, Ini juga yang pengen saya tanyakan gitu, Sebenarnya, Kayaknya, Cinta sejati dan cinta imitasi itu, Bukan kategorisasi yang, Sesuatu yang dipecah, Dibedakan gitu, Kayaknya itu, Mungkin ini ya apa, Karena saya pengen optimis aja gitu, Saya jadi menyimpulkan sendiri gitu, Kayaknya cinta sejati, Ataupun imitasi itu, Antara dua arah ini, Horizontal atau vertikal, Itu sama aja, Jadi kayak, Dia itu mungkin, Apa ya, Hierarki, Apa, Tahapan-tahapan, Kayak gitu mungkin ya, Karena dari apa yang pernah, Mas Fahidol juga katakan, Pernah membaca-baca, Banyak buku-bukunya Rumi, Itu memang, Di semua arah, Itu sejati semua gitu, Gak ada kategori, Gak ada perbedaan seperti itu, Ya mungkin, Butuh penjelasan lebih, Karena ini kayaknya, Menyambung dengan pertanyaan-pertanyaan, Teman-teman semua, Metodologi, Ataupun, Kata Mas Fahidol tadi, Istilahnya, Apakah itu, Apa, Kategorisasi, Ataupun, Tahapan-tahapan, Bukan perbedaan kategorisasi, 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 Tidak pas malamata, Ataupun, Te partirai-taupun, Kategorisasi, Bukan perbedaan kategorisasi,